Intro Mewujudkan keluarga Sakinah Mawadda Warahma dengan komunikasi yang baik. Inilah kajian yang akan kita kaji untuk bisa ngobrol komunikasi dengan baik. Aku teringat dengan Rasulullah S.A.W yang masih berkomunikasi kepada istrinya walaupun istrinya sudah tidak ada lagi. Dengan cara apa? Menyebut-nyebut kebaikan istrinya. Apa salahnya seorang suami menyebut kebaikan istrinya? Isi hati sosok suami yang membela istri. Sehingga sosok Aisyah umul mu'minin berkata. Kenapa? Kenapa? Engkau masih menyebut-nyebut kebaikan Siti Khadija padahal dia sudah tidak ada lagi. Bukankah Allah sudah menggantikan yang lebih baik darinya? Yang lebih muda. Kata Nabi tidak. Tidak. Dia tidak tergantikan. Dia mencintai aku. Dia menolong aku di saat orang tidak menolong aku. Wahai suami. Pujilah istri. Sebut kebaikan istri. Masakannya enak. Upinter banget istriku. Pujilah mereka sebagaimana kita berkomunikasi kepada Allah dengan permohonan keinginan dengan cara memuji-muji terlebih dahulu. Apa salahnya seorang suami memuji istri? Begitu pula sebaliknya. Istri memuji suami. Sekalipun saya tahu. Berat lidah seorang wanita memuji suami. Karena takut suaminya kegeeran. Ayo ibu-ibu. Coba angkat tangannya yang meninggal suaminya. Ibu. Sini ibu. Ibu. Bagaimana suami ibu baik? Bisakah ibu memuji suami ibu walaupun suami ibu sudah tidak ada lagi? Ayo puji. Apa yang membuat ibu mengingat kebaikan sosok suami ibu yang sudah tidak ada lagi? Apanya? Kebaikannya. Kesabarannya. Kebaikannya. Kesabarannya. Ibu. Ibu disitu aja. Coba sebut kebaikan suami. Kebaikannya. Kesalahannya. Sayang sama anak-anak semua. Sayang sama anak-anak dan kesalahannya. Kesabarannya dia. Saya selalu mengingatnya. Salah satu penyebab wanita masuk neraka. Karena kubur akan suami. Coba. Ada suami tercinta. Coba ungkapkan. Jawaban terima kasih lewat komunikasi secara langsung. Silahkan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih. untuk segala sabar, segala doa, support, sayang, semua yang beb-beb kasih. Berlimpah. Berlimpah. Masya Allah. Alhamdulillah. Aku istri yang beruntung. Mudah-mudahan selalu dijaga. Semakin bertambah. Amin. Sayang sama istri, sama anak, sama keluarga kecil kita. Amin ya Allah. Umar, mohon maaf. Umar kan ingat. Umar harus berbangga. Sosok wanita rela berkorban demi hidup kita. Melahirkan anak-anak kita. Mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan keturunan kita. Coba ucapkan terima kasih. Karena sudah bersedia hidup sempati dengan kita. Ucapkan. Sayang. Terima kasih. Buat semuanya. Udah ngelahirin anak aku. Sekarang lagi mengandung. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sayang sama kamu sepenuhnya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Dari tausia disampaikan oleh Ustaz Maulana. Ustaz Syam. Mudah-mudahan. Apa yang kita dengarkan hari ini. Bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya ya Bu ya. Amin. 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 Dan doa kita bersama tadi juga dijabah oleh Allah SWT. Amin. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi buat Umar. Buat Kori. Yang udah datang ke Islam Itu Indah. Yang udah mau curhat. Yang udah mau sharing. Terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah. Jangan lupa. Saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di TransTV. Akhirnya saya Fadli mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabilahi Taufiq Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.